Dugaan manipulasi RUPS, Kamaki tekankan stop operasional Bank Sumselbabel dan evaluasi seluruh kebijakan. Dugaan manipulasi hasil RUPS LB Bank Sumselbabel yang kini tengah disidik oleh Bares Krim Polri terus menuai sorotan. Seperti salah satunya dari Deputi Komunitas Masyarakat Antikorupsi atau Kamaki Sumsel, Ferry Kurniawan yang menilai jika Bares Krim turun tangan, maka telah terjadi hal yang luar biasa. Bares Krim tidak mungkin sembarangan dalam penyelidikan sampai menerjunkan tim melakukan pemeriksaan benar atau tidak manipulasi tinggal aparat membuktikan lewat proses ini, kata Ferry. Upaya tersebut telah dilakukan oleh Bares Krim secara maksimal dengan memanggil sejumlah pihak terkait dalam rangkaian pemeriksaan yang telah dimulai sejak selasa 21 November lalu. Bahkan sejatinya Bares Krim sudah menjadwalkan pemanggilan mantan Gubernur Sumsel Herman Deru hari ini meskipun kemudian dijadwalkan ulang oleh penyidik. Permintaan keterangan inilah yang menurut Ferry akan menjadi kunci mengenai ada atau tidaknya pidana terkait hasil RUPS di Pangkal Pinang pada 9 Maret 2020 tersebut. Sehingga serangkaian pemeriksaan ini menurut Ferry perlu disikapi secara serius oleh manajemen Bang Sumselbabel. Sebab jika benar telah terjadi manipulasi RUPS, maka seluruh kebijakan dan operasional yang dikeluarkan setelahnya menjadi ilegal. Salah satu caranya adalah dengan menyetop operasional dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang dikeluarkan sejak manipulasi itu dilakukan, kata Ferry. Terlepas dari agenda penyidikan yang dilakukan oleh Bares Krim, Ferry melihat tidak hanya pelanggaran terhadap aturan dan perundang-undangan, tetapi juga mengenai etika dari pejabat Bang Sumselbabel. Hal lain yang tidak kalah penting untuk oleh pejabat tersebut adalah mengundurkan diri, katanya. Apalagi selain dugaan manipulasi RUPS tersebut, Ferry juga menyebut ada kasus lain yang sudah sepatutnya ikut diusut oleh aparat penegak hukum, yaitu mengenai upaya merugikan keuangan negara lewat kredit sindikasi fiktif yang sempat diulas beberapa waktu lalu. Munculnya masalah ini menurut Ferry juga tak terlepas dari minimnya ikatan emosional dari para pejabat Bang yang memiliki moto mitra Anda membangun daerah ini. Menjawab polemik pemeriksaan terkait dugaan manipulasi RUPS ini, Sekretaris Perusahaan Bang Sumselbabel, M. Robi Hakim, angkat bicara. Kepada awak media, pada Rabu 22 November, dia menyebutkan bahwa pelaksanaan RUPSLB yang terjadi pada Maret 2020 di Pangkal Pinang itu sudah sesuai ketentuan. Namun pihaknya juga mendukung dan mengapresiasi langkah bareng skrim dengan cara menghormati proses hukum yang berlangsung saat ini. Kami menghormati proses hukum yang berlaku dan berharap semua pihak untuk tidak menduga-duga atas hal ini, katanya.